Oke, baiklah teman-teman, disini kita akan coba belajar bagaimana cara menggunakan multitester digital dengan benar. Disini saya mempunyai multitester CD800A dengan merek SAMWA. Disini saya coba jelaskan satu persatu ya teman-teman, untuk yang bulat ini, ini merupakan selektor, kemudian ini tombol-tombol yang atas, ini tombol opsi ya, kemudian disini tombol off, jadi pada saat kita letak ke off, multitanya akan mati. Kemudian pada saat kita mengukur, misalnya mengukur tegangan, kita tinggal putar ke arah pole, tegangan. Nah, misalkan kita mengukur resistor, kita geser atau kita putar selektor ke simbol ohm. Nah, teman-teman bisa dilihat disini ya, disini ada beberapa simbol, yang pertama itu tombol ohm, simbol ohm, dan yang kedua itu adalah simbol dioda, dan ketiga adalah simbol buzzer, dan terakhir adalah simbol kapasitor. Nah, kemudian untuk yang merah, merah ini kita gunakan untuk pengukuran frekuensi, dan yang terakhir ini untuk pengukuran arus. Oke, langsung saja kita coba bagaimana cara menggunakannya. Pertama, kita geser selektor ke tegangan atau ke poltase. Nah, teman-teman bisa lihat disini ya, disini ada dua tegangan mulak-balik dan tegangan searah. Nah, untuk logo atau simbol tak terhingga, ini menandakan arus AC, atau arus polak-balik. Dan untuk garis, kemudian di bawahnya ada garis putus-putus, ini menandakan arus searah. Nah, kita akan coba mengukur arus AC, atau tegangan AC. Kita putar selektor ke tegangan, kemudian kita selek sampai muncul simbol tak terhingga. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita coba. Nah, itu dia. Untuk tegangan, saya langsung ukur dari sumbernya langsung ya, dari PLN, sekitar 213 pol. Dan untuk mengurus tegangan BC, saya disini sudah mempunyai baterai. Nah, kemudian kita tekan tombol select. Nah, disini teman-teman, ini menandakan pengukuran untuk arus DC, atau arus searah. Oh iya teman-teman, sebelumnya, saya mau beritahu, kalau yang hitam ini menandakan, atau probe negatif, atau yang merah adalah positif. Baiklah, langsung saja kita coba. Sekitar 1,625 pol. Kebetulan ini, teman-teman, adalah baterai baru ya. Ini baterai 1,5 pol. Tapi hasil pengukuran tadi 1,6 pol. Kurang lebih. Nah, kemudian kita coba mengukur resistor. Pertama, kita geser atau kita putar selektor ke yang kuning, ke simbol Ohm. Oke, kemudian langsung saja kita ukur. Ini saya mempunyai resistor. Kita akan coba ukur untuk tahanannya. Sekitar setengah kilo. Atau 0,46 kilo Ohm. Nah, kemudian untuk mengukur dioda, kita ubah ke lambang atau simbol dioda. Kita tekan selek lagi. Nah, di sini dia sudah muncul. Simbol dioda. Nah, iya, teman-teman, sekedar memberitahu kalau dioda ini, untuk menentukannya, kalau dia garis putih yang seperti ini, ini adalah negatif. Dan yang ini, garis hitam yang panjang ini adalah positif. Oke, langsung saja. Nah, kalau dia mengeluarkan tegangan, itu artinya diodanya dalam kondisi bagus. Akan tetapi pada saat kita balik, dan dia juga mengeluarkan tegangan, berarti diodanya dalam kondisi rusak atau short. Kita coba ya. Nah, dia tidak mengeluarkan tegangan. Berarti diodanya kondisi bagus. Oke, next. Untuk pengukuran transistor. Untuk pengukuran transistor, kita tetap menggunakan dioda. Jadi, kita tidak usah ubah ya. Tetapi untuk pengukuran transistor, teman-teman juga harus, pertama itu harus menentukan kaki-kakinya dulu. Yang mana base, emitter, atau kolektornya. Di sini saya kebetulan mempunyai transistor BC-327 PNP. Saya sudah tentukan untuk base-nya itu yang tengah, kemudian emitter yang kaki sebelah kanan, dan kolektor kaki sebelah kiri. Oke, langsung saja kita coba pengukurannya. Nah, kalau untuk transistor ini, teman-teman, kalau dia ada nilai, pada saat kita sambungkan probe negatif ke base, kemudian yang positif ke emitter, dia ada nilai, itu menandakan kondisi transistornya masih baik. Kemudian probe merah kita pindah ke kolektor. Nah, dia masih mengeluarkan tegangan. Akan tetapi pada saat kita balik, transistor yang masih kondisi baik itu, dia tidak akan mengeluarkan tegangan. Kita coba ya, teman-teman. Jadi, yang merah, yang positif, kita taruh di base, kemudian yang negatif, kita taruh di emitter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia tidak mengeluarkan tegangan. Kemudian kita pindah ke kolektor. Tetap all. Nah, untuk keberikutnya, cara pengukuran kapasitor. Nah, saya di sini ada kapasitor 2,2 mikroparat. Teman-teman bisa lihat ya. 2,2 mikroparat. Nah, untuk yang kapasitor, dalam menentukan negatif-positifnya, sangat mudah sekali. Teman-teman hanya lihat, kalau dia garis-garis seperti ini, ini menandakan dia negatif. Dan yang ini positif. Kalau yang ini negatif, yang ini positif. Oke, langsung saja kita sambungkan. Oh iya, kita lupa teman-teman. Kita ubah dulu ke simbol kapasitor. Kita tekan select. Nah, ini. Langsung kita lakukan pengukuran. Nah, sekitar 2,2 mikroparat. Saya juga di sini punya kapasitor kotak ya. Kalau yang ini, dia tidak punya ini ya. Positif-negatifnya. Sama saja. Kita coba lakukan pengukuran. sekitar 2,6 mikroparat. Sesuai ya, teman-teman. Berarti kapasitornya dalam kondisi baik. Biasanya, kalau kapasitor yang sudah mengalami kerusakan itu, dia nilai kapasitansinya dia menurun. Di sini, 2,5 mikroparat. Kalau misalnya, pada saat kita ukur, dia 2,0 mikroparat atau 1,5 mikroparat, kemungkinan kapasitornya sudah dalam kondisi rusak. Nah, yang terakhir, untuk penggunaan buzzer. Kita select. Nah, buzzer ini, teman-teman, ini untuk misalkan ada kabel yang putus. Kita bisa pastikan kabel itu benar-benar putus atau tidak. Di sini, saya sudah mempunyai kabel. Kita akan coba nah, dia berbunyi, teman-teman. Itu artinya kabelnya tidak putus. Tapi, kalau buzzernya tidak berbunyi, itu menandakan kabelnya putus. Oke, teman-teman. Nah, untuk yang berikutnya, di sini ada hertz. Ini untuk pengukuran frekuensi. kita coba putar dulu. Nah, tegangan dari, coba kita langsung dari, ini ya, dari 220. Frekuensinya sekitar berapa? Sekitar 50 hertz. nah, jadi penggunaan multitester digital untuk pengukuran frekuensi, seperti itu, teman-teman. Langsung colokkan saja, dia akan muncul. Frekuensinya sekitar 50 hertz. nah, yang terakhir, untuk pengukuran ampere arus. Kebetulan, saya di sini tidak ada ya, teman-teman, untuk atau di bawah 400 mili ampere. Karena dia di sini maksimal 400 mili ampere. jadi, kalau kita lebih dari sini, lebih dari sini, kita coba ukur lebih dari sini, kemungkinan viewsnya akan putus. Jadi, mungkin next video, saya akan bahas cara menggunakannya. Saya akan coba cari dulu untuk yang arusnya kecil ya. Baiklah, teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton